KITAB WAHYU Lalu malaikat yang kelima meniup sangka kalanya Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu Lalu naiklah asap dari lubang itu Bagaikan asap tanur besar Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi Dan kepada mereka diberikan kuasa Sama seperti kuasa kalejengking-kalejengking di bumi Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi Atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon Melainkan hanya manusia yang tidak memakai metrai Allah di dahinya Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia Melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya Dan siksaan itu seperti siksaan kalejengking apabila ia menyengat manusia Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut Tetapi mereka tidak akan menemukannya Dan mereka akan ingin mati Tetapi maut lari dari mereka Dan rupa belalang-belalang itu Sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas Dan muka mereka sama seperti muka manusia Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan Dan gigi mereka sama seperti gigi singa Dan dada mereka sama seperti baju zirah Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda Yang sedang lari ke medan peperangan Dan ekor mereka sama seperti kalejengking dan ada sematnya Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka Untuk menyakiti manusia lima bulan lamanya Dan raja yang memerintah mereka Ialah malaikat curang maut Namanya dalam bahasa Ibrani Ialah Abaddon Dan dalam bahasa Yunani Ialah Apolion Jelaka yang pertama sudah lewat Sekarang akan menyusul dua jelaka lagi Lalu malaikat yang keenam Meniup sangka kalanya Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas Yang dihadapan Allah Dan berkata kepada malaikat yang keenam Yang memegang sangka kalanya itu Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari Bulan dan tahun Untuk membunuh sepertiga dari umat manusia Dan jumlah tentara itu Ialah dua puluh ribu laksa pasukan berkuda Aku mendengar jumlah mereka Maka demikianlah Aku melihat dalam penglihatan ini Kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya Mereka memakai baju zira Merah api dan biru Dan kuning belerang warnanya Kepala kuda-kuda itu Sama seperti kepala singa Dan dari mulutnya keluar api Dan asap dan belerang Oleh ketiga mala petaka ini Dibunuh sepertiga dari umat manusia Yaitu oleh api Dan asap dan belerang Yang keluar dari mulutnya Sebab kuasa kuda-kuda itu Terdapat di dalam mulutnya Dan di dalam ekornya Sebab ekornya sama seperti ular Mereka berkepala Dan dengan kepala mereka itu Mereka mendatangkan kerusakan Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh mala petaka itu Tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat Dan berhala berhala dari emas dan perak Dari tembaga, batu, dan kayu Yang tidak dapat melihat atau mendengar Atau berjalan Dan mereka tidak bertobat Daripada pembunuhan Sihir Percabulan Dan pencurian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!